Grenada adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian paling selatan kepulauan Whitewall, Karibia. Letaknya sekitar 161 km di sebelah utara Venezuela. Grenada merupakan negara terkecil kedua di belahan bumi barat. Grenada bukan di Spanyol, ini negara sendiri, tetapi memang memiliki hubungan dengan Grenada. Penduduk perkotaan 31,0% populasi kurang dari 15 tahun, sebanyak 28% usia harapan hidup sebesar 75,3 tahun. Negara Grenada memiliki luas sebesar 348,5 km persegi dan memiliki perkiraan populasi sebesar 112,523 pada Juli 2020. Negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian timur yang terdiri dari satu pulau bertetangga dengan utara St. Vincent de Grenadines, selatan Trinidad dan Tobago. Timur Laut Atlantik dan Barat Laut Karibia, ibu kota negara ini adalah Santa Gergards. Bendera Grenada disetujui ketika kemerdekaan diperoleh dari Britania Raya 7 Februari 1974. Kemudian, ke-6 bintang pada garis merah berarti ke-6 paroki di negara itu, dengan bintang tengah dilingkari oleh warna merah untuk ibu kotanya St. Gergards. Simbol pada bagian kibar adalah sebiji pala, salah satu hasil utama di Grenada. Grenada telah disebut sebagai pulau rempah. Gabungan warna emas, merah, dan hijau adalah perwakilan bagi identitas negara Afrika itu. Karibia, negara pulau Grenada memiliki iklim tropis yang tersisa hampir konstan sepanjang tahun antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Meskipun suhu rata-rata sekitar 24 derajat Celcius. Dan berikutnya adalah Reder Horsen, adalah sebuah pakaian tradisional yang digunakan oleh pria dan berasal dari Barovia, negara bagian di sebelah selatan Jerman. Untuk perempuan, semakin cenderung memakai rias wajah, perhiasan, dan pakaian berwarna-warni dengan sangat tradisional. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi di Grenada, yang terbaru, fakta, dan statistik dari SGU. Sedangkan untuk perekonomian di negara ini bertumpu dari sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan. Mata uang negara Grenada adalah S-Caribbean Dollar, karena Grenada sudah bergabung dalam Cariform, yaitu penukaran mata uang. Yang dominan agama di Grenada adalah Kristen, tapi banyak didominasi Kristen dan lainnya, termasuk Islam. Grenada dinobatkan sebagai kulineri kapital atau ibu kota kuliner pertama di dunia oleh organisasi Non-Profit World World Travel Association. Seperti salah satunya adalah bangku dan ikan nila. Dalam fakta menarik lainnya, di negara Grenada, memiliki kuliner khas, fungye, dan paper pot. Paper pot adalah satu hidangan nasional di negara Grenada. Fakta menarik lainnya, jika Anda berkuliner di negara Grenada, tak ada tempe persegi panjang dibungkus daun pisang. Kreasi tempe dari Kepulauan Karibia ini memiliki penampilan yang begitu unik. Makanan khas dari negara Grenada lainnya adalah Jack Chicken. Makanan ini dibuat dengan gaya memasak ala Jamaica, yaitu daging dimasak kering, digosok, atau direndam dengan campuran bumbu pedas dan rempah-rempah. Sekangkira beralih ke destinasi berikutnya, di ujung belokan berkelok-kelok di atas Ricard Hill, Fort Frederick menawarkan pemandangan Santa George dengan laut yang menakjubkan. Benteng itu memiliki sejarah yang menarik. Perancis mulai membangun Fort Frederick pada tahun 1779. Dibatasi oleh anggur laut, pohon almon, dan pohon kelapa, Gren Anse adalah pantai paling terkenal di Grenada. Pengunjung kapal pesiar berdatangan ke busur pasir emas ini seluas 3 km dengan selancar lembut. Dan berikutnya adalah salah satu kota pelabuhan tercantik di Karibia. Lekuk Santa George di sepanjang pelabuhan terbentuk kapal kuda yang didukung oleh bukit-bukit vulkanik. Di pantai barat Grenada dibuat oleh seniman Jason Degay Restyler. Patung-patung berkisar dari petroglyphs emeridian hingga figur seukuran manusia dari anak-anak setempat. Itulah sedikit informasi dari keindahan di Karibia klasik lainnya. Kita menuju ke negara berikutnya. See you next video. Bye-bye.